Intro Pasar itu sebetulnya di Indonesia satu-satunya pelaku kurasi Karena memang galeri-galeri ya Nah cuma ada problem kurasi itu macet Karena kemudian kita gak punya tradisi kritik Mati tradisi kritik kita Mau kemudian yang serius yang di media kemasan mati Ini di satu sisi sebetulnya memerdekakan pelukis Pelukis itu merdeka banget sekarang Bahkan dalam beberapa hal yang penting terampil Mungkin yang penting punya karakter personal Nah kemacetan ini bermasalah menurut saya Kalau kemudian kita ingat ada beberapa pelukis disini Ini kan lulusan perguruan piki Susahnya minta ampun jadi pelukis di ITB Tapi itu jadi kemudian gak signifikan gitu loh Kesulitan yang ditentu itu Karena gak ada bocorannya ke publik Nah yang bocor-bocor ke publik itu Palingan ya lewat galeri-galeri Tapi kan galeri juga punya keterbatasan gitu Bandung yang jumlah penduduknya 3 juta Gak punya publik galeri yang disupport pemerintah Itu salahnya Amin ya Sebagai politikus kok dia gak bisa meyakinkan penguasa Ini problem lain itu kan kemudian Kenapa ada yang disebut high art Atau fine art itu memang kemudian Tidak bisa tidak disitu ada semacam Sebuah gagasan tadi disebut omang Enggak itu refleksi kebudayaan gitu Jadi ada ilmu, teknologi, filsafat, dan kesenian Lihat aja dari negara maju Teknologinya, ilmunya Pasti ada museumnya Saya gak tau itu apakah berbanding lurus Karena lihat dari Indonesia Semua HP rasanya gak ada yang buatan Indonesia tuh Nah jadi sebetulnya saya cuma ngomong satu Bahwa kemudian dalam kesenian itu Gak banyak gunanya yang kemudian berguna Mencanggihkan kita gitu Mencanggihkan kreativitas, imajinasi, kognisi Itu penting banget gitu Kalau kita mau jadi bangsa yang imajinatif Mau maju Salah satu variabelnya seni Karena seni itu tempat dimana kreativitas secara ultimate itu bisa disampaikan Gak bahaya gitu Bisa gila-gilaan Kalau di luar negeri Kelanjang di galeri gak apa-apa Di jalan pasti ditangkap Kalau di sini terbalik kan Di jalan-jalan banyak orang gila-gelanjang Terus kembali ke seni lukis ya Seni lukis ini sebetulnya di era digital kan paradoks ya Ngapain sih orang masih ngelukis gitu Jadi pertanyaan dari wartawan Ngapain orang di era digital Seluruh citraan itu bisa dibuat dengan AI Nah saya tadi jawab bahwa Justru makin maju teknologi Manusia itu makin rindu sesuatu yang singular Singular dan trace tangan, indeks gitu Ini kan semua indeks Indeks tangan seniman Dan tidak hanya itu ya Saya pikir juga menggambarkan kreativitas, imajinasi, dan gagasan gitu Nah ini yang kemudian menjadi sulit Khususnya di seni lukis Karena biasanya kita merefer Pemikiran itu memang dari barat Karena mereka mikir terus Pendidikan seni lukis juga kita merefer Dari benchmarknya dari barat Coba aja lihat di pdf itu Buku estetika itu ratusan Coba ngomongin estetika aja Mungkin ratusan bukunya gitu Nah sebetulnya seni lukis itu punya problem Karena dia punya dosa di seni rupa modern Dia disebut medium specificity Medium yang paling utama Yaitu memang diawali dari masa renesan Pada saat mulai ada high art Itu seni lukis Sebagai visual culture di masa itu Sampai di era seni rupa modern Yang disebut masa klasik Seni lukis Eropa itu Ditolak oleh seni rupa modern Masa klasik ditolak oleh seni rupa modern Ini dianggapnya tradisi Karena ada fotografi yang menyalin alam lebih baik Lalu seni lukis itu berupaya untuk mencari rute lain Yang disebut sebagai seni lukis abstract Yaitu sebuah karya yang self-referential Disebutnya self-referential itu Udah lah kita gak usah ngurusin dunia Itu juga merupakan gerakan daripada pelukis Untuk menolak realita dunia Ya waktu itu ya Perang dunia Baku bunuh Kayak gitu Jadi dia inward looking gitu Dan itu juga sifatnya ontologis Mencari esensinya Jadi Kalau mau maju Jangan diganggu Lukisan itu Dengan tugas-tugas menyalin alam Tapi Harus filosofis Harus ontologis Cari esensinya Kan Kesenian mau menyaingi ilmu Harus kayak gitu Nah Yang menarik Bandung ini Sebetulnya sering dituduh Dulu ya Tahun 50-60an Sebagai Taburotrium Barat Taburotrium Barat itu artinya Kita mengadopsi Barat Makanya Dulu digebukin kan Sama Seniman Seniman Jogja Realis Yang lebih bisa merepresentasikan realita Walaupun tentu saja realis juga dari Barat Nah Tapi juga dalam perkembangannya Sebetulnya seni lukis abstract itu Yang di Bandung Gak dianggep lah Sama seni rupa barat ya Karena Untuk mereka bingung Bagaimana mungkin Di Di Sebuah negara disana Ada seni lukis abstract Ujungnya dimana gitu Dialektikanya dimana Abstract itu muncul Karena ada dialektika Terus menerus Untuk kemudian Sampai pada abstract Seingkat cerita Justru di era seni rupa kontemporer Yang melukis abstract Boleh-boleh aja Gak butuh lagi dialektika gitu Mau melukis apapun Boleh-boleh aja gitu Jadi kalau Kalau saya tulis disitu Ada kurang dua ya Kalau kita lihat Seluruh seni lukis disini Setidaknya Mengandung ada empat Katakanlah Standpoint Atau kecenderungan Yaitu Turunan tradisi Seni lukis Sebut aja Eropa Dari mulai Klasik Klasik itu Dari mulai realis Naturalis Lalu kemudian Masuk ke Modernis formalis Abstract Dan ekspresionis Itu kan utama tuh Kalau di ITB disebutnya Trisula ya Kalau masalah gitu Itu ada semua turunannya disini Lalu kemudian Yang kedua Itu adalah Expanded painting Jadi dia painting Tapi beyond gitu Tapi tetap Dijajaki Ada paintingnya Mungkin karyanya Siapa tuh Itu agak-agak Expanded painting Lalu ketiga Ini yang paling populer Kalau ke Art Jakarta Banyak banget Yaitu Tumpang tindih Antara Lukis sebagai Fine art Dengan Seni populer Jadi Komik Ilustrasi Animasi Mural Dipindahkan ke kanvas Tapi singular ya Satu ya Banyak banget Sampai giung ya Kalau kita ke Art Jakarta Terambil-terambilnya Minta ampun Nah ini memang Problemnya Sebetulnya Kalau mereka sering disebut Lobro Lobro itu Sebetulnya agak Menolak high art ya Makanya kalau Ada majalah Jakarta Post Atau Galeri-galeri Lobro itu Affordable Dan memang Dia gak bercita-cita Menjadi seniman Mainstream Walaupun selalu Ada aja yang diculik Kalau mungkin Pernah dengar Robby Dwi Antono Lalu kemudian Tau Mark Raiden Mark Raiden itu Seniman Lobro Tapi diculik ke atas gitu Tapi seniman Lobro Masih ada Galeri Lobro Banyak banget Nah di Indonesia Aneh nih Tiba-tiba ini Para Lobro Approachnya Lobro Tiba-tiba ada di atas Tanpa ada justifikasi Sama sekali Gak ada penjelasan Lu kan bukannya Anti yang di atas Saya tidak jadi persoalan Cuman yang kemudian Jadi persoalan Kita gak bisa menanggup Aspek-aspek Yang sifatnya kritikal Dari situasi Seni lukis seperti ini Nah juga problemnya Kalau kemudian Kita mau mengadopsi Barat Seni lukis itu Bukannya gak ada wacananya Wacananya Trafragmentasi Dan sulitnya minta ampun Kalau dulu kan ada Seni lukis modern Seni lukis postmodern Seni lukis kontemporan Itu wacan aja Jadi sulitnya minta ampun Coba Nanti dibaca Ada buku-buku yang misalnya Painting Beside Itself Itu terkenal banget Artikelnya Terus dari Isabel Grow Itu The law of painting Jadi tumbuh lagi Tapi makin sulit Nah di sisi lain disini Karena juga market Melukis menjadi terlalu mudah Jadi pelukis gak dapet kritik Karena gak ada kritiknya Bukan salah pelukis juga Pelukis juga mau semikir-mikir amat lah Mikir-mikir malah nanti gak payu gitu Misalnya Nah ini Ini sebetulnya menurut saya Kurang menyehatkan ya Kurang menyehatkan Kalau tadi Kesenian sebagai sebuah refleksi Praktik kebudayaan simbolik itu Tidak di komplement Sama pikiran gitu Itu yang disayangkan Dan kita menuju Kemunduran Kalau kita lihat dengan masa-masa sebelumnya Dulu ada polemik segala macam Saya gak tau apakah ini karena budaya digital Kita gak ada di media cetak Dan paling parah itu Sebetulnya gak ada perhatian pemerintah Kalau di Amerika itu kritikus dilindungi Lewat indumen bahkan digaji gitu Sekarang coba nulis kritik berapa 250 ribu Bayangin aja 250 ribu sampai 300 ribu Ya semua jadi kurator lah Kan mikirnya mungkin lebih susah Kritikus ya Terhadap kurator Jadi itu Jadi ini saya pengen lihat Di Bandung Painting Today itu pada refleksi Refleksi para pelakunya sendiri Nah kalau pun mau dikatakan Ada yang istimewa mungkin Di seni lukis itu Yang kebetulan di Bandung gak ada Itu post tradisi Kalau kita lihat di Bali Banyak seniman kontemporer Mengambil sumber tradisi Atau di Jogja Tapi di Bandung itu Minim karena kita Kota yang dibangun Belanda gitu Tapi begitu pun ada beberapa seniman Misalnya saya sebut aja Kang Harry Dean itu Kan terus aja dia dengan Motekarnya segala macam gitu Bukannya gak bisa Tentu saja Bandung itu kan Bagian dari Jawa Barat ya Selalu bisa digali Kemungkinan-kemungkinan Seni lukis yang berakar pada Tradisi kita sendiri Baik teknik Material Maupun konsepnya Nah jadi Kembali pada Bandung Painting Today ini Ini juga Satu lagi nih yang Karakter Bandung nih Seniman Bandung Yang Recognize itu Willingnessnya untuk Tampil di kota Bandung itu Susahnya minta Saya hampir Hampir gak mungkin lah Undang Aicu Kristin Padahal itu seniman yang Kalau kita sebut Seniman Bandung Punyanya Bandung Tapi gak pernah tampil di Bandung Itu juga efek dari Kalau Pak Senento bilang Pemingitan Dipingit sama pasar gitu Nah cuman Ada juga beberapa Yang agak sulit ya Makanya saya berterima kasih Pada beberapa seniman Yang disini Cukup recognize Di tingkat nasional Internasional Willing gitu Ada Tanto Ada Pramuhenda Ada kawan-kawan yang lain Berani untuk melampaui Pingitan pasar gitu Ya kadang-kadang kan Ada ini ya Kalau seniman yang udah Tena Wah itu campur yang lain-lain Gue contaminated Nah Kalau di Jogja Itu seniman-senimannya Itu willingnessnya Untuk tampil itu Luar biasa Ya memang karena Ada Arjok ya Jadi Seniman Bandung Kalau diundang Arjok Willing pasti Dibandingin Saya undang ke sini gitu Ucapan terima kasih Sebanyak-banyaknya Untuk Para Seniman yang bersedia ikut Dan ini sebetulnya Belum sampai Tahapan wacana saya Baru memetakan aja Dan cukup banyak Maksudnya Ada pameran di MoMA Misalnya Painting forever now Mereka itu Memang dibiayai Mungkin 2 tahun Riset Siapa sih 10 Cuman 10 Tapi setiap 10 itu Itu yang benar-benar Menerobos Yang kemudian Dibiayai juga gitu 10 Pelukis Mungkin masing-masing 5 karya 50 karya Kalau ini adalah Pemetaan Yang tadi juga disebut Anggak Mungkin baru awalan Dan satu hal yang Sebetulnya Saya ingin Gugah itu adalah Identitas ITB Yang sebetulnya Diturunkan Dan identitas Seni lukis Bandung Yang diturunkan oleh ITB Saya rindu banget nih Teman-teman Dari ITB Dosen-dosen Yang pelukis itu Buat gerakan Neo-abstrak gitu Harus-harus ada Diperbarui gitu Dan itu sangat mungkin Dan terutama Memang kemudian Identitas Bandung Yang pernah disebut Sebagai Laboratorium Barat Dan kalau Bandung Bisa menguatin ini Terutama di teman-teman ITB yang kemudian Dasarnya memang Dari aspek teori Dan Wacananya kuat Ini bisa sesuatu Nah kalau udah Ini ada gerakan-gerakan Kayak gitu Mungkin menghela yang lain Segala macam gaya Dan juga terakhir Mungkin ini juga menarik Ya ini ada fenomena baru Yang bisa dikatakan Dengan seni lukis Adalah grey Grey ini tempat menarik Cuman mungkin juga Nggak butuh-butuh Amat wacana Karena ini untuk saya Entry point ya Entry point Untuk publik muda Ini kan fenomena baru ya Ada crowd di Bandung Itu saya nggak pernah nyangka Tiba-tiba ada crowd Jadi dia Ini tempat yang strategis Dimana sebetulnya Edukasi publik Itu bisa dilakukan Yang kemudian tuh Pemerintah kan neglect ya Nggak peduli Jadi ini Nah ini tugasnya Angga dan kawan-kawan Ya terus terang aja Kalau kemudian Saya katakan gini Jangan merefer Pada kapasitas Common public Oleh para seniman Karena kalau kayak gitu Yang nanti Nggak Publik di sini kan Nggak dimanding ya Yang lihat Mungkin suatu foto gitu Nah saya juga Mengucapkan terima kasih Bahwa diizinkan Membuat sesuatu Yang mungkin Nggak semenarik biasanya Secara visual Agak berat gitu Mungkin untuk publik Oh yang kemarin-kemarin Kan lucu-lucu Cantik-cantik Kalau ini berat gitu Ya itu Itu yang kemudian Menjadi resiko Kalau kita mau Kemudian masuk Ke aspek diskursif Ya setahun sekali boleh lah Tapi jangan sering-sering gitu Nanti kekurangan publik Saya rasa itu Sekali lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih